Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video channel Oke bagaimana agak-agak kalian teman-teman semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan jasman dan rohani dan juga dilancarkan segala resipinya dan dijauhkan dari musibah oleh Allah swt dan disini kita akan membuat tutorial teman-teman disini saat kita hidupkan Hai laptop kita akan blue screen seperti ini teman-teman ya akan muncul tampilan bitlogger recovery seperti ini dan kita diharuskan untuk masukkan kode bitlogger nya disini disini sudah ada untuk recovery ID nya dan disini untuk masuk recovery ID nya ini masuknya lewat email kalian teman-teman jadi disini email kalian yang sudah tertaut di laptop ini bisa kalian cek juga bisa kalian cek lewat sini teman-teman link nya ak.ms.myrecoverykey kalian cek disini untuk kainya yang bertautan di akun ini jadi teman-teman bisa menyesuaikan recovery ID nya kita sesuaikan recovery ID nya dengan Hai kemudian kita masukkan kainya ke yang sesuai dengan recovery ID ini teman-teman jadi masukkan recovery recovery key nya melalui recovery ID ini jadi untuk masukkan recovery key nya sesuaikan dengan recovery key ID nya teman-teman seperti ini ke ID nya kemudian kalian masuk ke ini ke websitenya ini ak.ms.myrecoverykey yang ini teman-teman selanjutnya maka disitu akan teman-teman memasukkan kode ya kode itu berjumlah 6 digit 6 dikalikan 8 48 totalnya 48 key ya tetapi teman-teman bisa kalian coba dulu sebelum memasukkan recovery ID ini kalian coba masuk ke bios ya teman-teman ya kita masuk ke bios kita kita matikan paksa kita matikan paksa kemudian kita hidupkan lagi selanjutnya kita masuk ke bios kita tekan F2 seperti ini nah masuk ke tampilan bios selanjutnya kita tekan tombol F7 kalau di Asus Hai nah selanjutnya kita masuk ke security nah biasanya di secure boot ini keadaannya harus enable teman-teman jadi kita ubah ke enable karena ini settingan defaultnya ini enable jadi harus kita ubah ke enable kemudian kita tekan tombol F10 sulit F10 save change and reset kemudian kita tekan confirm nah biasanya ini hanya perlu mengubah spirit jajah terkadang ada yang bisa dan juga ada yang yang tidak bisa biasanya tidak bisa itu sudah ceket namun jadi tidak bisa masuk lagi ke Windows jadi masuknya ke bitlogger ini terus dan kita wajib untuk memasukkan kode yang berjumpah 48 digit itu tadi selanjutnya kalau tidak memasakkan kode kita bisa mencoba dengan cara install ulang manaman jadi kemungkinan datanya hilangnya teman-teman ya kalau tidak di backup dulu kemudian kita coba reset dan biasanya bisa jadi ada dua opsi kita masukkan kode yang ini selanjutnya kalau cara yang lain kita coba install ulang seperti itu tapi seperti ini untuk kodenya teman-temannya dan disini ada ini masing-masing satu kolom ini ada 6 digit 68 48 totalnya ini kurang satu saya masukkan lagi kemudian saya coba enter ya teman-temannya Hai selanjutnya setelah selesai kita coba dekat enter kita coba di sini selamat menikmati selamat menikmati